Intro Meski libur natal dan tahun baru atau nataru masih sebulan lagi Namun pihak PT KAI mulai membuka penjualan tiket kereta api untuk libur natal dan tahun baru Tiket akan dijual secara bertahap dimulai per 7 November 2022 lalu PT Kereta Api Indonesia membuka penjualan tiket kereta api menetapkan angkutan nataru ke perangkatan per 22 Desember hingga 8 Januari 2023 Tiket dapat dibeli melalui aplikasi KAI Akses, website KAI.id, kontak senter 121, loket sebok, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya Manager Humas PT KAI Rauk 8 Surabaya Lukman Arief mengatakan selama ini KAI menjual tiket mulai H-30 sebelum keberangkatan Menjelang periode libur nataru KAI mengubahnya menjadi H-45 sebelum keberangkatan Untuk momen nataru ini KAI memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan Untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada musim libur nataru jauh-jauh hari PT KAI juga mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam meng-input tanggal, memilih rute dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan Untuk syarat naik kereta api, KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan No. 84 Tahun 2022 Di mana pelanggan kereta api jarak jauh dengan usia 18 tahun ke atas, wajib telah melakukan vaksinasi ketiga atau booster Sedangkan pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua PT KAI 28 Surabaya mulai membuka penjualan tiket untuk masa libur angkutan natal dan tahun baru 2023 Penjualan secara bertahap akan dimulai besok pada tanggal 7 November 2022 atau hampir 45 sebelum tanggal keberangkatan Pemesanan tiket kereta api pada masa libur natal dan tahun baru nanti bisa dilakukan melalui aplikasi KAI Akses, website KAI.id, dan juga berbagai jeneral resmi lainnya PT KAI 28 Surabaya memberikan kesempatan yang lebih panjang pada masyarakat untuk menentukan rencana perjalanan dalam masa libur natal dan tahun baru nantinya Oleh karena itu yang biasanya pemasaran tiket bisa dilakukan hamil 30 sekarang menjadi hamil 45 sebelum masa keberangkatan di masa angkutan natal dan tahun baru 2023 nanti Simona Alfridu melaporkan